selamat menikmati e-IPO IPO sendiri kepanjangan dari initial public offering nah disini ada salah satu saham betubara yang akan IPO yaitu P-Type Black Diamond Resource TBK, kodenya Tocol COOL sektornya energi, pro-debook baliknya 12-22 Agustus rentang harganya sekitar 100-130 untuk saham yang ditawarkan sejumlah 17.500.000 rupiah silahkan klik prospectus ini agak loading ya teman-teman setelah di kondisi seperti ini kita agak perbesar sedikit kita perbesar sedikit setelah di kondisi seperti ini kita bisa melihat disini sekitar kan tadi sekitar 17.500.000 rupiah kalau dikali 100 itu sebanyak-banyaknya 1.701.750.000 rupiah saham oke jadi sekitar 25,93% yang dikidarkan ke bursa efek Indonesia ini sangat banyak ya teman-temannya tapi saya akan coba mengikutinya membelinya beberapa lot saja disini jika berhasil 130 per lembar sahamnya perusahaan perusahaan PT. Colini akan mendapatkan sejumlah 227.500.000 rupiah nanti kita lihat untuk rencana penggunaannya sendiri akan digunakan untuk apa kita lihat di halaman 3 teman-teman kita coba di halaman 3 kita coba di halaman 3 disini bisa kita lihat untuk struktur pemegang saham sebelum IPO ya teman-teman ya dikuasai oleh Sujaya Lash 7.500.000 PT. S. Gemilang setelah nanti sudah berada di berusaha efek maka komposisi pemegang saham akan menjadi seperti ini dan kita bisa lihat total asetnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pendapatannya juga 2021 sempat menurun 2020 sangat kecil 2021 bertambah banyak dan 2020 lebih banyak lagi oke halaman 3 teman-teman ya disini kita bisa lihat rencana penggunaan dari hasil penawaran umum ini sekitar 40 miliar akan diseluruhkan kepada yang diselesaikan oh iya teman-teman PT. Col ini bergerak anak perusahaannya bergerak di bidang batubara ini induknya holdingnya jadi DMP digunakan untuk keperluan belanja modal sebesar 30 miliar digunakan untuk DMP dan dipergunakan untuk membayar utang lain-lain DMP kepada kontraktor PT. RLCV digunakan untuk bayar utang sekitar 9 miliar digunakan untuk pembangunan meskaryawan workshop sisanya diseluruhkan DMP digunakan untuk pemayaran vendors dan supply DMP membayar para kontraktor tambang dan pembelian bahan bakar perbaikan dan peningkatan kualitas tambang digunakan untuk pembelian perlatar kantor gaji kalau menurut saya sendiri kurang menarik untuk tujuan penggunaan dari IPO ini tapi biasanya hari pertama itu pasti mayoritas saham yang baru IPO pasti arah di hari pertama jadi keduanya kita tidak tahu kalau saya tetap membeli tetapi membeli IPO-nya saja oke thank you and next video kalau teman-teman dapat tanya silahkan komen di bawah oke see you and next video